Hari Jumatnya, tanggal 1, mobilitas semua, duduk di DPR. Jangan keluar dari DPR. Nah, supaya kita tidak benturan dengan petugas di DPR, tolong ketua-ketua partai, yang PKS, yang Nasdem, yang PKB, setidaknya buka pintu, kita bisa masuk. Jangan datang aja kantor PDIP di Monogoro. Temuin haslo, minta rakyat. Minta rakyat supaya Megawati bertindak tegas. Copot petugas partainya ini. Kalau tidak, dia akan lukai sejarah PDIP yang bikin rusak bangsa ini. Karena presidennya yang membuat kekacauan, biangkerok dari negeri ini adalah Jokowi. Itu satu, mulai dari Senin, Selasa, Rembo, dudukin lagi, Selasanya, KPU. Tangkap KPU. Kenapa? Karena KPU sudah berbuat tindak pidana. Jadi jelas terukur gerakan kita. Mungkul-mungkul ini makan, dapat snack, pulang. Diajak perang, berani-berani. Pasal dia perang, agak ada. Kita sudah pengalaman yang gitu-gitu. Pasal alat, pasal alat, semuanya. PDIP, Selasa, ke KPU. Bawaslu, ke Gakamdunya, penegak hukum terpadu. Di situ ada jaksa, ada hakim. Supaya tangkap itu Bawaslunya juga. Pasal Bawaslu komentar. Enggak ada kecurangan. Yang ada pelanggaran. Eh pelanggaran itu kecurangan. Blok. Yang kedua, lihat profesor-profesor. Yusril misalnya. Si Jim Lee misalnya. Baru saya lihat di medsos. Ya, berkait dengan Jangan apa. Juga si AHY juga ngomong Tidak ada urgensinya Dalam konteks hak anget. Yusril bilang hak anget Jangan berujung pemanculan. Ini gimana emang hak anget Ujungnya pemanculan. Siapa profesornya? Nah ini diduga Profesor Amplopi Him. Dan lain-lainnya lah. Oleh karena itu Tidak berpaksud menghina yang lain. Karena dia mengganggu kita Dalam berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu Saudara-saudara Dalam konteks agenda ini Kita tempulah yang unlinear. Karena yang linear itu Urusan Anis dan timnya. Kalaupun dia mau diam saya Sudah kita gak bisa Maksa-maksa. Tapi kita yang mandinir Jangan cari berhitungkan. Caranya gimana? Kita harus militan Melawan ini semua. Kalau kita gak militan jadi itu Oleh karena itu Siapkan korlap Buat besok datangin PDM Kapan? Besok Apa imunnya kapan? Selasanya Dan seluruhnya Sampai hari Jumatnya Tanggal 1 Mobilitas semua Duduk di DPR Jangan keluar dari DPR Nah, supaya kita tidak Benturan dengan petugas Di DPR Tolong ketua-ketua partai Yang PKS Yang Nasdem Yang PKB Setidaknya Buka pintu Kita bisa masuk Jangan kita mau masuk Bagi kebisa Nah, itu ada lobi-lobi Lalu ada datang Ngapain nanti Mempunyai banyak-banyak ini Tahunnya Loyo juga akhirnya Oke Oleh karena itu, saudara Kita hanya satu kata Lawan 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 Kesuliman Allahu Akbar Eh, Jokowi Lihat tuh rakyat parah Makanya stop curang-curang Jasa palsu Memilu curang Melu ini Negara bukan negara lo Anaknya presiden lagi Ini ya Dilihat ya Rakyat sudah bersatu Gak ada lagi Kota satu-kota tiga Semua bersatu Tolak Memilu curang Jadi Kita semua bersaudara Lawan Kesuliman Setuju Jadi mohon Kepada ketua KPU Udah Stop deh Curang-curang Ngerinya lo disatih rakyat Tuh Dengan total 50 ribu Pendukung Ganjar Yang kumpul Di KPU Hidup Ganjar Hidup Subtes Ganjar Selalu sehat Pakmur Jadi presiden Assalamualaikum Warahmatullahi Saya Jual Siregar Dari RMA 08 Atau Relawan Macan Asia 08 Jadi karena saya lihat Suara-suara Untuk hak angket Dari kelompok yang kalah Dalam hal ini 01 Dan 03 Semakin kencang Bukan cuma dari para pendukungnya Tapi juga dari Elite- Elite politiknya Bahkan termasuk Ini saya baca di berita itu Pak Yusuf kalah juga Ini kita tidak bisa biarkan ya Jadi saya menghimbau Kepada semua pendukung 02 Kita harus lawan Di media sosial Jadi kalau mereka Menyuarakan hal ini Kita tunjukkan bahwa kita memang Yang terbanyak Bahwa kita mayoritas Bahwa kita yang menang Di Pesta Demokrasi kemarin Kita tidak bisa Mendiamkannya saja Karena orang-orang ini Keras kepala Mereka sudah kalah Tapi merasa menang Mereka ikut pilpres Tapi tidak percaya Penyelenggaranya Hanya karena mereka kalah Coba anda mereka yang menang Mungkin mereka tidak akan Menggugat Tidak ada masalah sebenarnya Kalau mereka mau Menggugat Atau melawan Dengan Aturan menyangada Contoh Kalau mereka merasa Ada kecurangan Ya masuk ke Melapor lah Ke bawah selu Biar bawah selu Yang menanganinya Kalau nanti keputusan Dari KPU Mereka merasa Tidak terima Tinggal lanjut KMK Kan ini jalurnya Jadi jangan jalur yang Apa namanya Pem pilpres ini Kalau merasa ada kecurangannya Itu marah Dibawa ke Rana politik Karena kalau Rana politik Ujungnya bukan Kedian yang didapat Tapi permainan tingkat tinggi Ala politik Dan jelas-jelas Kalau secara politik Karena ini Buat tim nih Dua paslon yang bersatu Ya kita 0-2 kalah Karena kalau dihitung-hitung Jumlah anggota DPR Di 0-1 Dan 0-3 Kalau digabung Mereka masih menang Nah rakyat Jangan sampai Kita suara kita Dikalahkan oleh Orang-orang Di Dewan ini Yang bersekongkol Untuk menggagalkan Kemenangan 0-2 Jadi maksud saya nanti Pertama Di media sosial Kalau ada hal-hal yang begini Kita harus langsung Lawan Kalau mereka bilang Angkit Kita bilang Kita pemenangnya Angkit apa yang Mau kalian lakukan Kalau nanti Mereka memaksakan juga Saya berharap Semua pendukung 0-2 Harus siap turun ke jalan Kita harus Kawal Kemenangan Pak Prabowo Dan Mas Kipran Tidak boleh dikalahkan oleh Orang-orang yang kalah ini Karena bersatu Sekali lagi Sangat berbahaya Saya sudah jelaskan Di video sebelumnya Kalau Pilpres Dibawa Ke politik Ya ujung-ujungnya Tidak akan pernah Ada pemenangnya itu Yang Katakanlah Bisa Dilantik Selama Pilpresnya itu Lebih dari 2 paslon Karena nanti Kalau calon-calon Yang kalah Bersatu Sudah jelas Yang menang itu Yang jadi kalah Ada contoh kan Kita anggap saja nanti Ada 5 calon Nanti Partai-partainya ini Kan pasti terbagi Ke 5 calon ini Ya anggaplah Partai 1 Partai 2 Sampai partai 5 Masing-masing nanti Itu ada yang 2 partai Ada yang 3 partai Ketika yang Katakan terpilih Ada 1 Kemudian Yang kalah bersatu Tentu saja Partainya lebih banyak Yang di kalah ini Seperti kejadian sekarang Ya Kalau berhadapan Head to head Antara 02 Dengan 01 Kita masih menang Atau Dilawankan Dengan 03 Ya kita masih menang Di Senayan Di DPR Tapi kalau 01 Dan 03 Bersatu Jelas kita kalah Karena 2 pihak Yang bersatu kan Nah Kalau kedua pihak ini Melakukan hak angket Kita sudah tahu Di DPR itu kan Berlaku itu voting Ya Kalau sudah tidak ada Jalan musawara Tentu saja kita kalah Jadi sangat bahaya Kalau Pilpres dibawa-bawa Ke politik Dan memang tidak ada jalannya Tapi Orang-orang ini Memaksakan kehendak Jadi kita juga harus siap Jadi Himbauan saya Kepada pendukung Pak Prabowo dan Mas Kiprat Kepada pendukung 02 Kita siap-siap Turun ke jalan Kalau nanti Mereka tetap akan Berkehen apa Memaksakan kehendak Tidak ada masalah Kita akan kepung DPR Kita akan buktikan Bahwa kita Bahwa Pak Prabowo Dan Mas Kiprat Kita pilih memang Mayoritas dari rakyat Jadi rakyat Tidak boleh Mendiamkan ketika Suara kita Ya berusaha Digagalkan oleh Sekelompok elit yang kalah Sekelompok orang yang kalah Yang tidak mau menerima Kekalahannya Jadi sekali lagi Saya berharap Semua pendukung 02 Agar bersiap Kalau nanti Kita terpaksa Harus turun ke jalan Mengepung DPR Kalau hak angket ini Mereka tetap paksakan Kita akan turun Dan kepung Gedung DPR Kita akan buktikan Bahwa Kemenangan Demokrasi Yang sudah dipilih oleh rakyat Tidak bisa digagalkan Oleh sekelompok Orang-orang yang jahat Yang tidak mau menerima Kekalahannya Saya kira demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh